Di episode kali ini, gue dan Levia mau makan di salah satu restoran Chinese terbaik di Jakarta. Dan you know what's even better? Di sini lagi ada promo dan perplexnya itu cuma Rp362.000 untuk 7 course. Namanya itu Imperial Fish Set Menu. Dia harganya itu dari Rp398.000 plus atau net itu di Rp482.000. Nah, dia itu lagi ada, menariknya itu dia lagi ada promo. Jadi kayak promonya itu Pay T Get For. Nah, itu ntar jadinya itu cuma Rp362.000 doang per peks. Kalau kamu punya BCA Platinum atau ke atas. Terus nih, promonya ini berakhir di tanggal 31 Oktober. Jadi kayak masih lumayan panjang sih. Nah, di course ini nih, dia dapet banyak macam menu. Jadi disini dapet 7 menu plus dessert. Terus lo dapet Frival Tea juga. Dapet nasi putih juga. Oke, kita menu pertama dulu aja kali ya. Oke, sekarang di depan kita nih ada Steamfront Dumpling with Water Chestnuts. Atau biasa orang ngomongnya hakau gitu lah. Iya. Langsung aja kita coba kali ya. Oke. Looksnya kayak gendut banget, Liv. Lihat kayak full of prawns gitu. Cheers. Lihat kan, tasnya gimana, Liv? Hmm, enak banget. Odongnya gendut banget. Kalau yang gue rasain tuh kayak emang dia tuh full of prawns gitu. Cuman kulitnya a bit thick for my liking. Oh, gitu ya? Kalau gue naku. Aku malah rasain dia kayak lumayan tipis. Mungkin di bagian ujungnya kalian ambet dulu. Aku kegigitnya di bagian ujungnya ya? Oh, gitu mungkin ya. Next, apa teaser ada apa lagi? Ada ini. Nih, crispy fish can. With salted egg, Yop. Sebenernya ini basic. Kulit ikan. Hmm, kulit ikan. Keluar asin. Oke, lo bisa dapetin di mana aja sih. Cuman ini kayak lebih premium version. Karena lo makannya di bintang lima. Dan ini bisa dibilang lumayan murah juga loh. 362 ribu. Setelah lo pake promong yang pay 3, get 4 sih. Dan emang sih lo gak mungkin kesini makan sendiri juga kan. Mari kita coba langsung. Yuk. Cukup murah juga sih ya. Karena kayak lo makasih nih. Makasih seorang 1 jutaan. Di sini lo dapet kayak, Ih kurang lebih sama kayak makasih. 6, 7, 0, tapi 300an. Oke banget sih. Cheers. Crunchy banget. Sofet eggnya langsung kayak, Uh, price and flavor gitu loh. Ini enak sih. Kalau buat aku. Enak loh ini. Hmm. Jadi, lo minimum kesini tuh 2 orang. Lo bisa pesen ini. Boleh weekdays, boleh weekend. Hmm. Terus datangnya tuh udah dalam sharing portion gitu loh. Jadi kalau lo datang berdua, Dapet ya segini gitu. Kalau datangnya berempat, Ya mungkin porsinya kayak lebih banyak gitu. Selanjutnya kita hadap ada marinated chili fish with aged black vinegar. Uh, ubur-ubur. Ubur-ubur. Ini makanan kalau per tahun nih. Kalau di Chinese restaurant gitu. Itu ya. Dia kayak kenyel-kenyel dingin gitu. Ini mungkin untuk sebagian orang Indo, Orang gak gitu familiar sih. I think. Cuma cheers. Dia manis. Asam dari vinegar tuh berasa. Terus dia dingin kenyel-kenyel gitu ya. Kenyel tapi ada crunchiness. Hmm. Dia tuh crunchinessnya itu tuh kayak jamur kuping. Kalau lo makan jamur kuping gitu loh. Kalau lo makan jamur kuping tuh kan ada kayak sedikit kayak crunchinessnya gitu kan. Bukan crunchy snacks tapi crunchy dari jamur gitu. You will feel the same texture dari sini. Bener. Bener banget. Hmm. Mau suka? Suka. Aku so far kalau tanya yang paling suka yang mana? Si crispy fish skin sama jelly. Ini terakhir kalau buat kamu. Oh kalau aku si jelly pertama, dua hakau, tiga si crispy skin. Oke. Bentar balik. Berarti kita agree di sini ya. Ya. Ini banget. Kita ada tambah kung fu soup sebenarnya. Nah itu tambahan itu 170 ribu plus-plus. Kalian gak harus. Cuma karena ini kita ada budget lebih aja. Jadi kita mau nambah si kung fu soup ini. Kita mau cobain. Datangnya sih lucu ya. Dia kayak teh. Chinese tea gitu datangnya. Ini kayak gini bentukannya. Katanya kayak Chinese tea terus dituang ke ini nih. Nah ntar isi-isinya baru kayak lumayan gitu katanya. Iya. Ini udah dituangin nih tadi. Kita cheers dulu. Hmm. Oke. Apa rasanya? Herbal? Herbal manis gitu. Hmm. Jadi itu aku udah waktu kecil terus sering banget makan ini. Jadi kayak namanya kalau di rumah aku tuh kayak sup ayam obat. Gitu. Gitu. Hmm. Jadi persis kayaknya kayak pakai rempah-rempah Cina gitu loh. Tapi apakah herbal banget gak? Gak herbal banget sih. Jadi masih dinikmatin. Iya betul. Aku setuju sih. Aku pernah makan di rumah kamu soalnya. Yang menurutku itu terlalu herbal banget. Iya. Dan mungkin kayak untuk lidah orang Indonesia tuh gak terlalu masuk. Kalo menurutku. Tapi kalo ini aku bilang dia masih masuk. Masih ya? Masih. Kalo aku bilang. Kayak gurih gitu ya dia? Dia kayak tipis-tipis aja sih gurihnya. Ada rasa herbalnya juga tapi gak yang terlalu banyak banget gitu. Oke. Anyway sekarang kita lagi mau nunggu. Min cost-nya itu ada 3 ya. Cuma ini karena again karena kita ada budget lebih. Kita mau tambah half packing block juga. Harganya 250 ribu. Plus plus. Min cost-nya udah disini sekarang. Kita mau coba napah dulu Liv. Ini semuanya kelihatannya menarik banget sih. Mau coba napah. Back paper dulu deh. Sampai dulu. Uh. Gede kali loh. Iya. Oh dia tuh ada pumpkin-nya juga BTW. Hmm. Nambah langkahnya tuh wok fried Aussie beef tenderloin with pumpkin black pepper sauce. Segede-gede gini guys. Cheers. Wangi black pepper tuh ngecampli. Iya. Kita by the way tuh kita pernah makan disini kan. Dia tuh walaupun tombol-tombol tuh dia masih gigitnya tuh kayak gampang. Anjur gitu Liv. Kayak one of the best. One of the best. Iya. Cobain. Cobain. Hmm. Gila tuh ya. Jarang banget tuh ada orang yang bisa masak tuh black pepper beef tapi gak keras. Ini udah segede-gede gitu orang pasti kayak mikirnya ini kayak bakal keras deh. Demi nyata enggak dong. Dan kayak black peppernya sih sebenernya gak terlalu nyengat banget sih. Cuma kayak lebih ke malt black pepper gitu. Tapi emang dia masih still the best sih buat aku. Ini lama ngonyahnya karena kegedean. Betul. Oke next we have crispy roasted chicken with chili sauce. Tadi gue udah liat nih kulitnya tuh bener-bener kayak shiny dan keliatannya kayak cracklingan fork skin. Iya ya fork skin gitu sih keliatannya. Nah soalnya kita coba kali ya. Sama yuk. Tanpa berpikir panjang. Kauksinya cakep banget deh. Betul. Kayak kayak gini. Cheers. Wow. Oh. Adih-adih ya mas. Hmm. Ini lempuk banget nih denginya. Iya. Hmm. Buat aku ya kayak it's not easy untuk buat crispy chicken skin posisinya tuh di grill. Itu gak gampang loh. Tapi di nail it. Kayak lu masih dapet kayak crunchiness dari si crispy skin, chicken skin ini. Terus dalemnya juga biasanya kan alat gitu-gitu kan. Ini gak sama sekali gak kering juga dan masih juicy juga gitu. So good. Juicy terus kayak bumbunya emang resep. Bumbunya resep ke dalam ya. Terus dia kasih kayak sambal juga sih on the side. Oh iya. Mau cobain sambal. Hmm. Enak sih. Kedu ayamnya berasa. Hmm. Jelas ya makanya masaknya jago banget. Belajar lah. Belajar sini ya. Matang. Magang sini nih. Hmm. Ini makanannya ini banyak juga ya. Lumayan kenyang loh aku. Lumayan. Hmm. Baru sini udah kenyang. Iya. Next we have. Kailan. Sauted Hong Kong kailan ginger. Nah ini sayur nih. Jadi jangan makan daging aja. Makan sayur juga guys. Iya. Langsung kita coba ya. No no no. Cheers. Cheers. Wait wait wait. Aku panik kalau ditungguin. Cheers. Disamperin. Panik tuh. Ini ranci gitu ya. Hmm. Boleh boleh. Ranci gitu. Biasanya kalau sayuran Chinese itu. Typicalnya itu tuh biasa cuma garlicky doang. Tapi ini ada extra gingernya juga gitu yang berasa. Jadi ya ini bilang spesial atau nggak spesial. Spesial sih. Gitu. Terus habis itu kayak sayurannya tuh gak terlalu mateng banget mereka masaknya. Gak layu gitu. Gak layu. Dia tetap hijau. Biasanya kalau sayur udah dimasak. Masak itu dia warnanya berubah kan. Jadi kayak agak kehiteman gelap. Ini masih hijau. Cakep. Terus kayak batang aja tuh masih kayak agak garing gitu. Garing. Kucop. Kucop. Next kita we have half-picking duck. Dia pertama kali datangnya tuh sebenernya belum di-wrap. Tapi kita minta ambahnya untuk wrap-in. So it's easier for us to eat. Jadi kayak kepisah gitu datangnya. Jadi dia kayak ada skinnya aja 10 piece gitu. Terus ada rollannya gitu. Sama bumbunya ada timun. Ada bawang. Terus di-wrap. Nah terus dagingnya kemana? Dagingnya di-steer fry. Makannya sama selada gitu. Kayak Korean style gitu. So kita coba. Nah ini udah di-wrap. Nah ini yang di dalam sini nih skinnya nih. Duck skin. Cheers. Cheers. Semua komponennya tuh enak deh. Suka deh aku. Enak banget. Kalau buat aku yang paling keluar banget tuh rasanya hoisin sauce-nya sih. Aku suka deh. Dia kayak ada dominannya tuh manis, gurih gitu. Terus kayak dia punya luarannya nih. Dia kayak enak deh lembut gitu. Kayak makan apa ya. Roti, makan bakpao gitu. Teksturnya. Tekstur wise-nya. Terus abis itu kayak lu dapet kayak extra crunchiness dari sayuran dan juga si duck skinnya itu. Jadi kayak komponen lembutnya, ada garingnya, ada manisnya, ada gurihnya. Enak sih. Oke kalau kalian nanya dagingnya dimana, ini dagingnya disini nih sekarang. Dagingnya udah di stir fry kecil-kecil, di potong kecil-kecil, pakai daun bawang, pakai bumbu gitu. Cuman belum tau nih bumbu apa nih. Cobain dulu. Aku rasa sih kayaknya stir fry biasa aja. Cuman kayak kecap manis-kecap asin aja sih. Chinese style gitu stir fry biasa. Cuman emang seladanya bikin kayak overpower, agak overpowering. Dagingnya gitu. Makanya coba makan dagingnya dulu. Aku merasa kayak ya dia, dagingnya itu, wah kayaknya kenceng banget. Rasanya. Rasanya kayak apa, dagingnya tuh gak alut juga sih. Kalau orang kan biasanya expecting, oh duck tuh bakal alut kan. Ini gak. Dan gak mau bebek juga sih. Sebenernya rasanya sering ditemuin restaurant Chinese gitu sih. Apa ya, saya kayak Mongolian beef? Mirip-mirip kayak Mongolian gitu. Mongolian beef ya? Mirip. Anyway. Mas, please listah. Kalau untuk main course-nya kamu apa? Untuk main course ya, si black pepper beef-nya ini sih. Ini nomor satu. Oke. Enak banget. Dua bebek, tiga ayam, empat kailan. Empat kailan? Aku empat kailan. Terus, bebek harus di nomor dua kayaknya. Ayam tiga. Terus setelah itu satu. Sama. Oh, sama ya? Iya. Oke, dan terakhir kita ada dessert. Namanya itu dessert-nya. Mingo sagu ya? Chilled mango cream with sagu and pomelo. Mango cream? Mingo cream. Iya sih, terserah kayak cream sih emang. Mau cheers? Cheers dong. Oke dong. Cheers. Wow, favorit kamu sih ini. Favoritnya aku sih ini. Fix. Kalau lo suka mango pudding gitu ya, suka sih pasti ini. Buat kalian yang mungkin enggak tahu, yang baru nonton video kita gitu ya. Mango itu salah satu buah yang paling gue suka sih. Iya. Iya. Jadi kalau dikasih mango. Tunggu jangan kode gitu ya. Tunggu jangan kode gitu ya. Hmm. Jadi ada pomelonya. Jadi noblas segernya gitu deh. Jadi enggak manis doang. Hmm. Gimana? Menurut expertise. Manga. Rasa yang paling kodongnya rasa manga pastinya. Kayak gimana ya, kayak kalian nih misalnya, bayangin jus pangga, ditaruh disini, terus habis itu ada pomelo, sama ada pacar cinanya gitu. Jadi kayak ada nambah tekstur kayak chewy, sama ada fresh dari si pomelonya gitu ya, si terus si dikit sih. Yummy. Refreshing banget sih, abis makan begitu banyak. Anyway, I guess kita bakal tutup video ini guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. So, we'll see you around. See ya.